Saudara pekan pertama libur sekolah dan semakin dekat libur Natal dan Tahun Baru, lonjakan penupang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pemilih memilih berangkat lebih awal untuk menghindari semakin padatnya bandara menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan pengguna transportasi udara ini terjadi sejak Jumat sebesar 10% atau mengalami kenaikan dari 130 ribu penupang menjadi 140 ribu penupang per hari. Mayoritas peningkatan jumlah penupangan ini untuk destinasi Bali, Surabaya, dan juga Makassar. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru diprediksi yang terjadi pada 23 Desember 2022 mendatang. Ya lalu bagaimana situasi dari arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Pasar Senang Jakarta? Kami ajak Anda bergabung bersama Tabita Putri di sana. Tabita, seberapa besar lonjakan penumpang kereta hari ini? Jalan penumpang kereta yang akan meninggalkan ibu kota dari stasiun Pasar Senang Jakarta Pusat mulai meningkat jati dan juga saudara. Di mana data yang kami dapatkan dari pihak Humas PT KAI Daop 1 sendiri menyatakan hari ini akan ada 10.745 penumpang kereta api yang akan meninggalkan ibu kota dengan menggunakan 25 kereta api yang sudah disediakan. PT KAI Daop 1 sendiri menyediakan selama libur Natal ini ada sebanyak 745 ribu tiket kereta api untuk memenuhi kapasitas dari masyarakat yang akan melakukan liburan ataupun mudik. Karena memang setelah tahun kemarin dibatasi, akhirnya tahun ini masyarakat bisa melakukan mudik dengan syarat-syarat yang jual lebih muda, jati dan juga saudara. Karena memang untuk persyaratan sendiri, bagi calon penumpang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api yang berusia 18 tahun ke atas. Ini wajib sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Sementara calon penumpang yang masih berusia 6 hingga 17 tahun maksud kami, ini wajib sudah melakukan vaksin dosis kedua. Tadi saat saya meminta keterangan dari para calon pemudik yang akan melakukan perjalanan, memang untuk hari ini kebanyakan di pagi hingga siang tadi mereka akan melakukan perjalanan menuju ke wilayah Jawa Timur seperti Malang, Surabaya dan juga Blitar. Sementara nanti sore dari pukul 5 hingga malam hari, kebanyakan calon penumpang ini akan melakukan perjalanan menuju ke Jawa Tengah seperti Yogyakarta dan juga Solo. PT KAIDAP 1 sendiri memprediksi untuk puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 23 Desember 2022 mendatang dengan prediksi mereka akan lebih dari 15 ribu orang yang melakukan mudik dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Sementara demikian kembali ke studio, jati. Tabita Putri, terima kasih informasi Anda.